Halo Pemirsa CokroTV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Nah yang lagi viral sekarang masih rame soal Bahar Smith. Di Twitter malah ada beberapa tagar nih. Salah satunya misalnya yang rame nih, KD tangkap Bahar Smith. Nah rame itu kan, terus kemudian ada lagi balasannya, kami bersama Bahar Smith. Pembela. Ini sampai sekarang masih rame nih. Nah oh iya seperti biasa yang lagi viral saya Nongdarul Mahmada ditemani oleh Ade Armando. Ade Armando dan produsen kita sebenarnya. Kajito LKN. Yes, Kajito LKN. Nah jadi kita akan bahas soal Bahar Smith. Nah Bahar Smith ini baru, sebenarnya baru keluar dari penjara. Tetapi sepertinya setelah dia keluar dari penjara kok jadi bikin move-move terus ya. Jadi kayak kalau saya ngelihatnya kok kayak dia sengaja gitu loh ya. Sengaja dari mulai keluar dari penjara misalnya kita lihat videonya yang heboh itu soal dia di ini apa? Di ini oleh para penjaganya gitu loh naik ya bodyguard naik mobil yang sangat mewah. Nah baru-baru ini kan ada video yang dia di jacuzzi. Wah itu sampai para Habib juga bereaksi seakan-akan mereka tuh malu dengan kelakuan Bahar Smith yang seperti itu. Katanya Habib tapi kok gaya hidupnya seperti itu. Nah yang lagi rame sebenarnya lebih ke soal pernyataan Bahar Smith yang menanggapi soal General Dudung nih. Nah ini di media sosial rame karena General Dudung itu kayak diremehkan atau ditantang oleh Bahar Smith soal pernyataannya itu. Jadi kira-kira beginilah kalau gak ada orang kayak dia gitu mungkin General Dudung itu katanya masih nyembah pohon. Itu dianggap sebagai kebencian. Makanya kemudian Bahar Smith nih ada dilaporin lagi dan kasusnya kayaknya akan ramehkan maksudnya akan di follow up, ditindak lanjutin. Nah kita akan bahas itu pemeriksa Cokro TV. Saya akan mulai dulu dari Bung Kajito justru ya. Dan Bung Kajito harus jelasin loh dia kami bersama Bahar Smith atau tangkap Bahar Smith? Ya tangkap Bahar Smith atau kami bersama Bahar Smith? Sebenarnya saya ingin lebih kayak ini ya fenomena membahas fenomennya. Sebenarnya membela ya? Membela Bahar Smith? Ya enggak lah. Membela enggak lah. Masa saya membela Bahar gitu. Emangnya apaan? Saya ingin melihat ini dari perspektif ideologi dulu ya. Tulisan menarik dari seorang Ben Sohib kalau enggak salah. Ben Sohib itu Habib juga itu. Ya makanya menarik. Habib lucu itu. Karena dia sangat paham dia soal. Ada fenomena Bahar ini pertarungan ideologis antara satu kelompok yang dia sebut sebagai habaib tasawuf. Yaitu habaib yang seju, habaib yang bercerama atau mendakwahkan rahmat, kerukunan, menghindari konflik terutama. Nah ini seperti Habib Quresh Shihab, Habib Lufi, Habib Jindan, Ben Novel dan sebagainya. Sementara itu ada kelompok lain ya yang disebut oleh Ben Sohib ini sebagai habaib politik. Atau lebih jauh dia menyebutnya habaib 212 bahkan. Kayak Rizik Shihab gitu ya. Contohnya ya Rizik Shihab terutama. Kemudian ada Bahar bin Smith kan. Nah pertarungan ini memang sejak kekosongan Rizik terutama ya sejak masuk penjara. Itu ada terjadi kekosongan ya di kelompok habaib politik tadi. Maka sebenarnya Bahar ini memanfaatkan itu. Pangbung yang kosong ini ya. Dia ingin tampil di depan publik sebagai sosok yang kalau bisa sepadan atau menggantikan lah kurang lebih ya Rizik Shihab tadi. Maka dia memanfaatkan banyak hal ya terutama sekarang dia mencari lawan lah. Yang sebenarnya gak sebanding. Lawannya Jenderal Dudung gitu loh. Karena yang dia lawan ini bukan Dudung sebagai personal ya. Tapi sebagai seorang Jenderal. Panglima. Seorang kasat yang membawahi angkatan darat ya. Jadi ketika Bahar ini mencela Dudung. Sebenarnya yang dia celai itu banyak hal gitu loh. Jadi nyerempet kemana-mana. Makanya kan banyak kan yang tentara yang marah. Yang ini yang geram. Karena di dalam budaya mereka itu sangat menjujung tinggi ya. Senioritas. Dan ini dilecehkan semenang-menang oleh Bahar itu. Seolah Dudung itu bukan siapa-siapa. Bukan sosok yang penting. Nah ini kan berbahaya sekali. Makanya kenapa Bahar ini tidak hanya mengancam kerukunan ya. Kalau saya lihat ya. Dia juga mengancam apa ya tanda putih mewakili etnis Arab lah istilahnya. Karena secara ideologis tadi sebenarnya banyak sekali. Habib atau orang-orang keturunan Arab itu yang sejuk, cinta damai, menghindari konflik dan sebagainya. Tapi dirusak oleh segelitir orang. Ini banyak sebagian kecil sebenarnya ya. Habib politik itu. Tapi suaranya sangat kenceng. Karena media itu sangat ini ke mereka. Senang. Senang dengan yang kontroversi-kontroversi. Bahar mau nyetir pakai kaki. Bahar mau berendam di itu yang mewah tadi. Jakusi dan sebagainya. Mereka akan menyorot itu. Dan gambaran Habib Tasawuf tadi tenggelam kalah. Oleh gambaran seorang Bahar yang gahar. Bahar gahar. Wah itu. Yang sangat maco. Yang itulah. Padahal gak maco. Minil. Keren sih. Tapi kan dia membentuk dirinya untuk dipahami atau dibaca sebagai seseorang yang maco. Maco gaul kan rambutnya. Dia membentuk sebuah simulasi ya. Simulasi dirinya bahwa saya ini orang yang gahar. Yang maco. Makanya dia kemana-mana pakai bodyguard. Yuka awal dan sebagainya itu mempertahankan gambar itu. Untuk mempertahankan simul tadi. Dan tujuannya untuk mempersekusi ya. Untuk menekan lawan atau orang-orang yang beda dengannya. Yang ini yang berbahaya menurut saya dari tingkah Bahar selama ini. Tapi Anda ini kan belajar Islam ya. Kajian Islam. Iya. Sebetulnya Habib itu atau Habib itu memang keturunan Nabi? Enggak selalu sih sih. Kalau saya pribadi sih. Kalau itu disandarkan pada kebiasaan orang Arab ya. Yang mewariskan keturunan laki-laki tentu ya. Itu masih menjadi pertanyaan ya. Karena keturunannya kan diambil dari laki-laki. Cuma selama ini memang dipahami bahwa keturunan dari putri Nabi itu ya cucunan Nabi sampai sekarang. Termasuk dia itu kalau tidak salah saya pernah baca tuh. Kalau Rizik Syihab konon kabarnya. Ada silsilahnya yang sekarang ini bahkan secara resmi dinyatakan di Saudi. Betul gak sih dia bahwa dia betul-betul keturunan dari Nabi Muhammad. Walaupun bukan dari keturunan laki-laki. Sebenarnya kan ada ya perkumpulan Rabi Ta'ala Wiyah itu kan yang komunitas yang mencatat keturunan Nabi ya. Terutama di Indonesia. Itu kayak ngasih sertifikasi ya. Iya, bahwa Anda adalah keturunan Nabi gitu. Murni gitu. Selama datanya ada dan tercatat maka ya itu keturunan Nabi. Meskipun dari jalur putrinya tentu saja ya. Karena putranya semua sudah meninggal. Karena gak ada yang sampai dewasa. Ya, Nabi Muhammad kan memang gak punya. Anak lelaki yang sampai besar. Semuanya kan putri kan. Ada Ibrahim tapi kan meninggal masih kecil. Jadi jatuhnya itu di Hasan dan Hussein. Yang anak Saidina Ali itu. Dan itu juga meninggal ya? Enggak, kalau itu udah besar. Kalau Hasan dan Hussein itu cucu Nabi itu. Kan meninggalnya kayak Hussein itu di Padang Karbala kan. Oh ini jadi kemana-mana. Nah, tapi kita kembali lagi ke Bahar Smith. Kak Ade. Nah, tadi kan menarik tuh bahwa Bahar Smith ini sekarang sebenarnya sedang memainkan panggung yang kosong. Yang selama ini misalnya diisi oleh Rizzi Sihab yang sekarang sedang berada di penjara. Nah, apakah Kak Ade juga ngelihat gak bahwa memang Bahar Smith ini memainkan itu dengan cara gimmick-gimmick yang tadi dicontohkan oleh Kak Jito. Dan apakah itu berhasil atau gak sampai misalnya berani lawan menantang General Dudung ya? Iya, kenapa saya bertanya tentang keturunan Nabi? Habib itu begini. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Kak Jito kan. Pada akhirnya ini adalah persoalan simbol, image. Simulasi kan. Ini semua kan dibangun. Karena mereka memang paham bahwa ada sebagian atau dalam cukup banyak jumlahnya orang Indonesia yang memandang tinggi keturunan Nabi. Atau tadi ras Arab gitu ya. Itu kemudian itu dimanfaatkan sekali oleh mereka. Maka sangat mungkin sebetulnya itu semua adalah manipulatif sifatnya. Dimanipulasi, dibentuk, diciptakan seolah-olah mereka adalah orang-orang yang merupakan keturunan Nabi. Ya sebetulnya kalau saya yakin kalau kita belajar Islam, saya sendiri kan bukan belajar Islam. Tapi saya akan mengatakan memang ada gak sih sebuah doktrin dalam Islam bahwa keturunan Nabi itu dengan sendirinya adalah orang-orang baik kan? Enggak juga. Ya kan pasti enggak. Kan keturunan Nabi juga kalau tradisinya langsung ke Arab bisa keturunan Abu Jahal. Dan itu juga sama kan masih keluarganya Nabi juga kan? Makanya. Jadi sebetulnya itu tidak ada. Tapi kemudian itu kan terus dikonstruksi. Betul. Diciptakan keyakinan orang di kalangan masyarakat awam terutama bahwa keturunan Nabi adalah kaum yang istimewa. Mulia lah. Mulia. Padahal belum tentu mereka sebetulnya adalah keturunan Nabi. Betul. Jadi yang ingin saya katakan adalah pada akhirnya ini semua adalah soal konstruksi. Soal membangun image. Membangun simulasi tadi. Nah dalam hal ini kita bisa katakan bahkan Rizik Sihab itu sendiri sebetulnya adalah orang yang menjadi besar bukan karena pengetahuan keagamaan ya kan? Ya. Misalnya dibandingkan dengan sesama Sihab yang namanya Kurai Sihab tadi. Kalau pengetahuan agama ya jauh lah Kurai Sihab dibandingkan Rizik. Tapi kenapa Rizik yang kemudian menjadi orang yang dianggap bahkan pernah disebut sebagai imam besar umat Islam Indonesia? Ya karena komunikasi dibangun kebohongan-kebohongan bahwa sebetulnya Rizik ini adalah seorang ahli Islam. Padahal kalau kita pelajari track record dia, dia bukan orang yang belajar secara mendalam ilmu Islam kan? Apalagi sekarang Bahar. Kata Smith itu sendiri sebenarnya konstruksi. Nama orang tuanya itu bukan Smith. Sumait. Sumait. Bayangin loh. Itu aja sudah mengindikasikan sesuatu loh. Dia keluarga Sumait yang Arab. Tapi supaya kelihatan keren jadi Smith yang adalah kebarat-baratan. Dan orang sekarang menggunakan semua kata Bahar Smith. Semua rambut yang pirang, cara bicaranya, Yakuzi tadi. Saya sih percaya itu dengan sengaja diciptakan. Dibangun. Image itu. Ingat dia pernah nyanyi karaoke dengan seorang perempuan yang lagunya, ya lagu pop biasa lah. Itu kan semua ingin dibangun. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa image yang ingin dibangun? Saya kurang setuju Mas Kajito kalau dikatakan bahwa itu dalam rangka menakut-nakuti. Lawan. Ya pasti ada lah. Muatan itu pasti ada. Tapi saya lebih percaya bahwa tadi ketika panggung itu kosong, ya. Maka akan ada banyak orang yang berebut untuk berada di atas panggung itu. Menggantikan situ. Kenapa? Karena nilai ekonominya sangat tinggi pasti. Kalau Anda adalah seseorang yang dipandang sebagai pemimpin umat, itu harganya mahal sekali. Dalam konteks politik, kan? Anda dianggap bisa untuk mengumpulkan masa, misalnya. Anda bisa menggerakkan. Anda menakutkan. Anda dikagumi dan selesai dan selesai. Nah itu nilai ekonomi sangat tinggi. Ya. Saya setuju. Saya setuju dengan Bang Ade. Sebenarnya tadi saya nggak menyebut menakuti ya. Dia hanya mengokohkan karakternya supaya dia itu bernilai. Dia itu lebih dari orang kebanyakan. Makanya ketika Jenderal Dudung ingin melakukan desakralisasi pada figure atau image yang dibangun oleh orang kaya Bahar ini. Dengan mengatakan, Tuhan bukan orang Arab kok. Itu sebenarnya proses itu sedang dilakukan. Maka untuk respon Bahar dari pernyataan Dudung itu sangat frontal sekali. Dia melawan. Kenapa? Kalau ini sampai roboh, dia juga nggak berharga gitu loh. Image-nya akan hancur. Maka dari itu, celetukannya itu sangat ini. Sangat sebenarnya rasis sekali kalau kita pahami ya. Kata Bahar ini, kalau nggak ada ulama Arab, Dudung itu sampai sekarang hibah pohon katanya. Ya. Ini pernyataan yang sangat berbahaya kalau kita dalami Bang Ade. Ya. Bahar selain ingin mengkultuskan ke etnis sana ya. Mengagungkan etnis dia. Ke Araban ya. Sebutlah Arab gitu ya. Dia juga ingin apa namanya. Mengatakan bahwa orang-orang Nusantra itu bodoh dan terbelakang. Sampai mereka hibah pohon dan sebagainya. Jadi ada satu etnis yang lebih tinggi. Atau satu etnis lagi yang begitu rendahnya. Sampai kalau nggak ada kedatangan ulama Arab ketika itu. Menurut versi Bahar ya. Dudung masih hibah pohon. Atau kita semualah dianggapnya akan hibah pohon terus. Jadi saya rasa ya. Saya setuju sama Anda. Jadi bahwa paling tidak gini. Apa yang ingin dia capai dengan konfrontatif dengan dudung. Pertama jelas seperti yang Anda katakan tadi. Dudung ini berbahaya sekali. Buat orang-orang semacam bahar dan rizik. Dan orang-orang yang selama ini mendapatkan keuntungan. Dari posisi ke Araban atau kehabiban. Ini penonton jangan salah. Kita tidak sedang menyerang orang Arab. Kita sedang mengupas sesuatu yang memang harus kita luruskan. Iya luruskan. Jadi pertama itu kan bahaya. Saya yakin orang Arab di Indonesia itu banyak yang sebetulnya. Mayoritas tidak merasa bahwa ke Araban itu menjadikan mereka itu lebih tinggi dari orang lain. Privilege. Tidak saya yakin tidak ya. Istri saya orang Arab. Jadi saya tahu persis. Sikap orang Arab secara mayoritas ya. Enggak mereka menganggap sama aja kok dengan ras-ras lain. Nah cuman orang semacam bahar itu rugi. Atau tadi kan terancam posisinya. Kalau orang sekarang menganggap Arab itu sama aja kok. Sama dengan Minang, sama dengan Jawa, sama dengan Sunda. Sebagai manusia kan memang sama. Sebagai manusia kan diciptakan sama. Nah padahal mereka ini seperti dulu si Hitler mengatakan Arya itu. Arya. Ras Arya itu berada di segala. Dan itu bisa menggerakkan satu bangsa untuk menjadi sangat rasis dan membunuhi lawan-lawan politiknya kan. Nah ini juga terjadi seperti itu. Walaupun ya tentu saya tidak sedramatis Hitler waktu itu ya. Tapi intinya adalah dia perlu membangun sebuah persepsi diri mereka sendiri dan persepsi orang lain bahwa Arab itu adalah superior. Dudung datang dan merusak itu. Itu satu. Kedua, saya rasa Nong kita juga penting untuk melihat bahwa bayangkan orang akan melihat dia berani sekali ya. Bahar ini. Yang dia lawan adalah General Dudung Kasat. Kepala Staff Angkatan Darat. Angkatan Darat. Itu kan gini. Kalau Anda ingin kelihatan jagoan, Anda tuh jangan. Kemarin kan dia cuma mukulin anak-anak kecil gitu. Kan cemen kalau itu sih ya. Beran cuma mukulin begitu apa jagoannya. Terus sama mukulin siapa? Rian Jombang gitu kan. Rian Jombang itu. Terus shopee online. Shopee online. Itu memang gak penting kan. Itu buat kita itu kayak semacam. Kita ngecam banget ya. Karena selama ini memang kalau lihat track recordnya Bahar ini memang kekerasan. Kekerasan. Fisik maksudnya. Dalam pengertian fisik. Tapi dalam kasus dudung terus ada. Dalam kasus dudung. Bayangkan. Yang dia lawan adalah kasat. Itu lagi-lagi menaikkan daya tawar dia. Level dia. Level dia. Lawan gue tuh bukan. Anak santri. Anak santri. Lawan gue tuh kasat. Gue berani nih. Menghina seorang dudung Abdurrahman. Saya setuju dengan itu ya. Itu satu poin ya. Bahwa tujuan Bahar tadi memang untuk menaikkan ini dia kan. Pamur dia. Terus image dia. Selain itu yang kedua menurut saya Bahar berbuat itu karena merasa terancam sebenarnya. Selama ini kan gak ada tokoh yang begitu kuat melakukan perlawanan seperti dudung. Gak ada sebelumnya. Jadi jenderal dudung ini memang fenomena. Selain dia berani. Dia juga berlatar belakang militer gitu loh. Kalau kita selama ini melihat. Tanda kutip ya. Seolah-olah aparat itu juga berpikir panjang gitu loh. Sebelum berhadapan dengan orang-orang seperti Bahar. Karena dia punya banyak masa dan sebagainya kan. Tapi jenderal dudung ini kan seolah-olah gak peduli kan. Dia salah kok. Jadi gaya militernya yang jalan. Dan ingat. Bomirsa Cokro TV juga tahu bahwa jenderal dudung inilah yang sangat berani menurunkan baliho-baliho. Yang waktu itu rame menyambut rizik. Itu kan jenderal dudung ya. Awal kemunculannya ya. Jadi memang itu harus dijadikan catatan juga. Jadi dia sangat mengancam ya. Kalau dalam pandangan Anda. Ya. Mengancam buat kelompok-kelompok kita sebutlah. 212 lah. Ya. Karena dulu itu umumnya. Pada takut. Polisi. Aparat lah ya kita sebut aparat. Itu selalu ragu-ragu. Ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok 212 dan kawan-kawan ini. Karena dianggapnya besar. Masanya banyak gitu kan. Jadi jenderal dudung memberi teladan pada ngeliat. Dia memberi teladan buat semua pihak. Tentara, polisi, dan rakyat. Perasaan bahwa jangan takut. Ya. Kami nih sebagai tentara, TNI, dan polisi tentu saja. Itu kita sama-sama akan melawan kelompok-kelompok semacam ini. Ya. Ini makanya kita akan lihat ya perkembangannya. Karena jenderal dudung itu simbol perlawanan sebenarnya. Jangan sampai nanti karena tekanan politik atau tekanan yang lain. Kita nggak tahu kan kekuatan mereka ini. Jangan sampai nanti kendor. Maka dari itu orang-orang seperti jenderal dudung ini harus kita bela. Karena kalau nggak ada orang seberani dia. Nggak ada simbol seperti ini. Maka oknum ya seperti bahar ini atau FPI Ribbon yang baru mau dilahirkan tapi nggak muncul-muncul itu. Belum. Belum ya. Itu akan menguat kembali. Ya karena tadi pada dasarnya di masa lalu itu terjadi ada semacam kompromi lah gitu ya. Bukan kompromi ya, berpikir panjang tadi. Jadi untuk menindah ini efek politiknya apa? Itu panjang banget pemikirannya sampai ke situ. Nah kalau jenderal dudung kan nggak dia. Oh selama ini benar kita menjalankan tugas ya sudah. Turunkan baliho. Kalau nggak berani ya kita bareng-bareng kan gitu. Jadi ini penting sekali. Makanya kalau sampai muncul tagar-tagar untuk menanuh dudung dan sebagainya itu upaya untuk menggembosi dukungan masyarakat ini kepada seorang tokoh ya. Seorang simbol perlawanan seperti dudung. Dudung menurut saya begitu Bang. Ya dan orang seperti dudung tadi ya dia memiliki posisi yang sangat penting dalam percaturan saat ini. Kita nggak tahu masa depan dia akan seperti apa nih ke depan ya. Tapi orang-orang semacam ini akan secara bersama-sama dengan Pak siapa? Apadil. 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 Palistio. Palistio Sigit itu kan kompak tuh pasti. Yang menghadapi kelompok-kelompok semacam itu. Karena memang kita lihat juga si siapa namanya Bahar nih ya. Itu lihat pidatonya. Yang ketika dia mengatakan bahwa mereka yang tidak membela rizik itu adalah mereka yang berhianat. Dan saya akan kejar dan akan saya habisi. Itu kan sebenarnya cuma gertakan aja kan lagi-lagi itu. Tapi itu kan buat rakyat yang artinya yang percaya bahwa pemerintah kita adalah sebuah pemerintah yang menzalimi umat. Menzalimi ulama ya. Itu akan dianggap sebagai sebuah pernyataan yang sangat tegas. Herois. Dari calon heroik, dari calon pemimpin di masa depan. Ya saya sih yakin bahwa orang seperti Sobri Lubis yang ketika itu duduk di samping Bahar. Ketika Bahar memaki-maki mereka yang dia katakan sebagai berhianat kepada rizik siap itu ketar ketir. Kenapa ketar ketir? Karena pada dasarnya orang seperti Sobri juga berharap. Karena dia yang selama ini mengikuti rizik kemana-mana di pengurus FPI juga kan dia termasuk yang level elit gitu ya. Level elit yang pernah jadi ketua ketika sebelum dibubarkan kan. Jadi ini adalah orang-orang yang lagi berebut posisi selama paling tidak 2-3 tahun ke depan kan. Nah tapi yang kita harus ingat bahwa masyarakat itu yang awam dan yang bodoh yang termakan dengan semangat. Apa dengan gagasan-gagasan tentang pemerintah menzalimi ulama dan seterusnya. Itu memang punya mendambakan hadirnya orang semacam itu. Jadi karena itu apa yang dia lakukan Bahar terhadap Dudung saat ini itu memang gak bisa dilihat sebagai sesuatu yang sederhana. Dan wajar kalau Pak Dudung itu marah ya. Marah dan sampai sekarang kan sudah ada yang mengadukan Bahar ya. Iya sudah diadukan. Dia ada laporan terhadap polisi itu 2 kali ya. Ya kita dukung lah ya. Jadi kalau KD mendukung Bahar Semit ini dilaporkan karena ujaran kebencian itu. Karena ujaran kebenciannya luar biasa ya. Ujaran kebencian. Ini levelnya sebetulnya sama dengan si Rizik dulu. Yang saingnya Rizik kan akhirnya ditahannya karena kurusan Covid kan. Sebetulnya pernyataan-pernyataan Rizik itu sama. Sama provokatif sama memecah belahnya. Dengan Bahar. Oke. Terakhir gimana? Ngelihat ininya. Setuju juga? Ya setuju banget. Setuju banget. Kirain berbeda. Dalam kasus lain kita mungkin berbeda. Jadi menurut saya sosok seperti Jenderal Dudung ini yang paling penting sekarang ini jangan dibiarkan sendiri. Pertama aparat itu harus menindaklanjuti. Kalau ada laporan tentang Bahar itu jangan mempertimbangkan terlalu panjang ya. Punah politiknya gimana. Kalau memang dia salah ya tegakkan peraturan. Kemudian kepada masyarakat secara umum proses desakralisasi yang dilakukan oleh Jenderal Dudung ini harus diikuti. Didukung. Iya didukung. Jadi jangan melengpeng. Sudah ada pentolan di depan. Sudah ada simbol yang begitu garang. Kita harus dukung rame-rame. Jadi tidak berlebihan siapa namanya Bahar ini dilaporkan ya. Karena kalau saya pribadi kadang khawatir ya sebenarnya Bahar itu tuh nobody gitu ya. Tapi karena yang tadi kan sempat dibilang oleh kaji itu bahwa karena panggung ini kosong. Kemudian media juga senangnya yang sensasi-sensasi gitu. Dan yang dilakukan oleh Bahar Smith juga kan yang sensasi-sensasi. Dari tampilan aja tadi juga kan. Nah apakah misalnya soal misalnya pelaporan atau respon pejabat atau tentara anggota TNI-TNI terhadap Bahari ini apa? Tidak terlalu berlebihan malah membuat Bahari itu semakin naik gitu loh. Itu kan artinya Anda mempertimbangkan efek politik. Kalau saya bicara tadi tentang hukum. Orang tuh harus tahu bahwa di Indonesia ini Anda tidak bisa menghina. Misalnya tadi pernyataan. Kalau nggak ada orang Arab masih nyembah pohon. Itu mungkin bagi Bahar itu biasa-biasa saja. Tapi kalau dilihat konteksnya tadi seperti dikatakan oleh Mas Kajito. Itu adalah sesuatu yang layak untuk diperkarakan. Karena dampaknya itu ya. Apakah itu akhirnya nanti membawa dia dinyatakan bersalah atau enggak kan soal lain ya. Itu soal hukum. Tapi juga pernyataan-pernyataan dia bahwa. Saya akan cari semua orang yang mendukung apa. Yang mengkhianati rizik. Dan saya akan habisi. Itu kan pernyataan-pernyataan yang paling tidak itu harus ditindak lanjuti secara hukum. Agar orang tahu. Saya juga pendukung kebebasan berekspresi. Tapi ada ekspresi-ekspresi tertentu. Ada batasan-batasan yang disebut dengan kebebasan itu. Harus ada. Dan dalam hal ini pernyataan-pernyataan Bahar itu banyak di luar batasan itu. Melebihi gitu ya. Melebihi. Paling tidak kita layak khawatir. Kita layak khawatir. Bahwa pernyataan-pernyataan semacam itu akan mendorong lahirnya tindak-tindak kekerasan. Yang sama sekali tidak perlu. Artinya dampak dari pernyataan-pernyataan karena dianggap keluar dari mulut Bahar yang dikonstruksi secara sosial bahwa dia itu begini-begini ini akan berdampak ya. Misalnya menginspirasi publik atau umatnya untuk melakukan kekerasan. Itu ya. Dan kebencian. Kebencian. Kan yang ditolak itu adalah bukan hanya sampai tahap kekerasan loh kalau di Indonesia ini. Tapi permusuhan kebencian itu karena bangsa ini adalah bangsa yang pernah terpecah atau kita punya pengalaman panjang tentang orang itu bunuh-bunuhan karena ideologi, karena keyakinan, karena agama ya. Jadi kita bukannya, saya tidak ingin mengatakan bahwa kita itu menjadi berlebihan untuk mengatakan bahwa kita harus khawatir bahwa ini bisa berdampak. Jangan dianggap bahwa ini itu pernyataan ahistoris lah. Faktanya pernah terjadi gitu ya. Kita bukanlah sebuah bangsa yang barangkali memandang secara cukup dewasa gitu, perbedaan. Enggak, kita tuh pernah bunuh-bunuhan karena perbedaan keyakinan, agama, aliran. Betul sekali Bang Ade. Jadi untuk mencegah hal itu berkembang ya, karena habis rizik, terbitlah bahar dan sebagainya. Maka perlawanan ini harus dilakukan untuk agar umat atau masyarakat yang tidak tahu tidak mengkutuskan. Mentang-mentang Habib, wadah keturunan Nabi, terus bisa semena-mena, ya arogan, ya bisa ngajar orang seenaknya. Seolah-olah dulu ya sebelum masuk penjara itu, tak tersentuh bahar itu ketika FPI masih jaya dan sebagainya. Nah ini harus dilakukan, orang banyak itu harus disadarkan bahwa gelar Habib dan sebagainya itu ya kalau dia melakukan kejahatan gak ada artinya gitu ya. Dia manusia biasa. Tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi, yang melawan hukum harus ditindak oleh aparat gitu. Dan bahkan sebenarnya kalau misalnya kita lihat di media sosial, dari kalangan Habib pun sangat menyesalkan sikap-sikap atau ujaran-ujaran kebencian dari Bahar. Bahar, misalnya dari Muhsin Labib ya yang tadi saya lihat itu, itu dia pernyatanya itu sejuk sekali gitu. Gak mau bahwa Habib itu diidentikan dengan Bahar, seperti yang tadi di awal dijelaskan oleh Bro Kajito. Saya kira kita ini ya, menarik sekali, kalau ini kita bahas terus-menerus ini kayaknya gak akan habis-habis, bisa dua jam sendiri nih ngebahas soal Bahar ini. Tapi tadi menarik istilah Kajito itu, habis rizik terbitlah Bahar. Nah, kita berharap sih Bahar tidak terbit seperti yang disampaikan oleh Bro Kajito tadi ya, di akhir ya. Karena kita sebenarnya ingin bahwa Bahar itu setelah keluar dari penjara itu kan mestinya ada pelajaran buat dirinya untuk introspeksi. Efek jerak. Iya, efek jerak. Ini kan sama sekali gak ada. Dan kita gak tahu nih, semoga laporan terhadap Bahar dan kemudian diproses ini membuat dia menjadi jerak. Dan masyarakat seperti biasa kita berharap untuk lebih cerdas lagi dalam menanggapi pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Bahar Semit ini. Oke, saya kira kita cukup ya. Terima kasih Bro Kajito, terima kasih Bang Ade, Pemirsa Cokro TV. Kita akan bertemu lagi di yang lagi viral minggu depan. Terima kasih semuanya. Salam. 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 Salam.